Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, um swastiastu, namu budaya, salam kebajikan, Terima kasih kepada yang terhormat, Ketua Umum PDI Perjuangan Presiden Kelima Republik Indonesia, Ibu Prof. Hajah Megawati Soekarno Putri, Kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Marjono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Dr. Haji Osman Sabtaudar, Ketua Umum Perindu, Bapak Haritano Sudibyo, Atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Adalah kehormatan dan kebanggaan, saya diberi amanah mengembang tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, Meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyungsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong-royongnya hidup, serta mengedapatkan persaudaraan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga, misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitroh, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku, maupun agama. Itu karena dikiptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya'allah leja'alakum ummatau wahidah, walakin yabluakum fima atakum fasta bikul khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda, agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam, membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerjasama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa, ya pasti disetujui oleh setiap orang. Apapun ras dan kelompoknya adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun. Apapun agamanya, pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada uang cili. Saya berkeyakinan, Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mempercepat dan melanjutkan program pembangunan sudah baik. Tentu, lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pramunowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi ketua mahkamah konstitusi. Karena itu, saya tahu persis, Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok. Berani menerima kritik. Berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diakini benar. Saya tahu juga, Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain, memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk, dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluhasa sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan rida Allah SWT, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Kobul. Saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman, tapi sebagian di wakilu sebagian yang hadir di sini, Ibu Puan Maharani yang terhormat. Mas Prananda, kemudian ada Bapak Ketua TPN, Bapak Arsyat Rasid, Bapak Segen PDIP, Bapak Hasto Kristianto, dan Bapak Oli Dodo Kambi, serta teman-teman yang lain, ada Pak Andika dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi, dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.